Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Pejuang P3K Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya Langsung saja kita simak videonya 1. Seorang siswa diminta untuk mengidentifikasi masalah yang mereka hadapi Lalu masalah itu didiskusikan dalam kelompok untuk mendapatkan solusinya Ilustrasi ini berkaitan dengan perkembangan A. Kemampuan kognitif B. Kemampuan interaksional C. Kemampuan integrase diri D. Kemampuan komunikatif E. Kemampuan afektif Jawabannya adalah A. Kemampuan kognitif Pembahasan Kemampuan kognitif adalah sebuah konstruksi proses yang melibatkan otak Ini termasuk kemampuan untuk berpikir, mengingat, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan 2. Prosedur yang digunakan dalam penilaian Menggunakan tes A. Menentukan tujuan penilaian apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam suatu pendidikan B. Menentukan aspek keterampilan atau nilai-nilai yang diintegrasikan C. Menyusun rubrik pengamatan D. Merumuskan indikator pencapaian aspek keterampilan E. Menetapkan skor tiap-tiap tingkatan Jawabannya adalah A. Menentukan tujuan penilaian apakah untuk penilaian harian, tengah semester, akhir semester, atau penilaian akhir dalam satuan pendidikan Pembahasan A. Penilaian pengetahuan B. Penilaian keterampilan C. Penilaian keterampilan praktik D. Penilaian keterampilan E. Penilaian keterampilan 3. Pada pendidikan abad ke-21 Kompetensi kolaborasi sangat penting karena peserta didik dapat A. Bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan B. Menghasilkan, mengembangkan, dan mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif Baik secara mandiri maupun berkelompok C. Mengidentifikasi Menganalisis Menginterpretasikan Dan mengevaluasi bukti-bukti Argumentasi Klaim dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengkajian secara mendalam Serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-hari D. Mengomunikasikan ide-ide dan gagasan secara efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi E. Meningkatkan kreativitas dan membuat proses pembelajaran menjadi sesuai dengan yang direncanakan Jawabannya adalah A. Bekerjasama dalam sebuah kelompok dalam memecahkan permasalahan yang ditemukan 4. Kemampuan mengolah diri untuk teguh dalam mempertahankan prinsip dan memiliki karakteristik yang kuat berdasarkan nilai-nilai moral adalah A. Kemampuan kognitif B. Kemampuan interaksional C. Kemampuan integrasi diri D. Kemampuan komunikatif E. Kemampuan afektif Jawabannya adalah C. Kemampuan integrasi diri Pembahasan Kemampuan integrasi diri D. Kemampuan mengolah diri untuk teguh dalam mempertahankan prinsip dan memiliki karakter yang kuat berdasarkan nilai-nilai moral 5. Fungsi KKM adalah sebagai berikut A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran C. Digunakan sebagai bagian komponen dalam evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif E. Merupakan kontrak pedagogik antara pendidik dan peserta didik dan antara satuan pendidikan dengan masyarakat Jawabannya adalah D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif 6. Standar sarana-prasarana adalah kriteria setiap saat Satuan pendidikan yang meliputi A. Ruang belajar B. Tempat olahraga C. Bengkel kerja D. Perpustakaan E. Siswa Jawabannya adalah E. Siswa Pembahasan yang bukan menjadi standar sarana dan prasarana adalah siswa 7. Contoh aktivitas pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah A. Membaca berbagai sumber tentang cuaca dan iklim B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi C. Mencatat hasil pengamatan cuaca D. Melihat video tentang cuaca E. Mengerjakan secara berkelompok Jawabannya adalah B. Membandingkan hasil pengamatan cuaca melalui alat manual dan aplikasi 8. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain Yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok Salah satu bentuk belajar mandiri merupakan kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah Jawabannya adalah A. Tugas proyek dan pembandatan kurikulum Pembahasan 1. Belajar kelompok yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun luar jam pelajaran Bentuk proyek dan penelitian ilmiah 2. Belajar mandiri yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati 3. Pembandatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik Dengan demikian tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru Atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing 9. Dalam pengambilan tes hasil atau prestasi belajar siswa Terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu ditempuh Di antaranya menyusun spesifikasi tes yang mencakup kecuali A. Menentukan tujuan tes B. Menyusun kisi-kisi C. Memilih bentuk tes D. Menentukan panjang tes E. Melakukan analisis butir soal tes Jawabannya adalah E. Melakukan analisis butir soal tes Pembahasan Spesifikasi tes pencakup Menentukan tujuan tes Menyusun kisi-kisi Memilih bentuk tes Serta menentukan panjang tes 10. Seorang guru sebelum melaksanakan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran Setelah menyusun indikator pembelajaran, lalu menyusun tujuan pembelajaran Hal ini termuat dalam A. Silabus pembelajaran B. Rencana pelaksanaan pembelajaran C. Rencana penilaian pembelajaran D. Analisis KI dan KD E. Program semester Jawabannya adalah B. Rencana pelaksanaan pembelajaran Pembahasan Indikator dan tujuan pembelajaran adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran Pada silabus tidak terdapat indikator dan tujuan pembelajaran 11. Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari Pernyataan ini sesuai dengan teori belajar A. Behaviorisme B. Kognitivisme C. Humanistik D. Konstruktivisme E. Cybernetik Jawabannya adalah D. Konstruktivisme Pembahasan Menurut teori belajar konstruktivisme Pengetahuan adalah subjektif dan dibangun oleh individu berdasarkan pengalaman sehari-hari 12. Untuk mendorong dan membuat siswa menjadi lebih aktif dan terbuka untuk memberi jawaban sukarela Guru dapat menerapkan A. Brainstorming B. Concept mapping C. Questioning D. Roleplaying E. Actually learning Jawabannya adalah Brainstorming Pembahasan Brainstorming adalah teknik yang sangat berguna untuk mengembangkan solusi kreatif dalam menghadapi sebuah permasalahan 13. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen atau guru sesuai undang-undang guru dan dosen adalah sebagai berikut A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan ahlak mulia C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa atau setiap mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolahan D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas Jawabannya adalah C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa atau setiap mahasiswa di perguruan tinggi atau sekolahan 14. Memilih media pembelajaran hendaknya tidak sembarangan tetapi harus mempertimbangkan beberapa kriteria tertentu Misalnya apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, atau kelompok besar Pernyataan tersebut merupakan Memilih media pembelajaran dalam kriteria A. Tujuan B. Sasaran didik C. Ketersediaan D. Konteks penggunaan E. Kemampuan Jawabannya adalah D. Konteks penggunaan 15. Pak Doni mengadakan ulangan dengan KD menentukan hasil operasi bilangan bulat Dari 32 siswa, ternyata 22 siswa yang tidak tuntas KKM Apa yang sebaiknya dilakukan Pak Doni? A. Mengadakan pengayaan kepada 10 siswa B. Mengadakan remedial untuk 22 siswa di bawah KKM C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda D. Melakukan pengayaan untuk seluruh siswa E. Memberikan tugas mandiri kepada 22 siswa yang tidak tuntas Jawabannya adalah C. Melakukan pembelajaran ulang dengan media dan metode pembelajaran berbeda Pembahasan Aturan remedial jika presentase peserta remedial 0% dikurangi kurang dari 20% Bimbingan individu atau tugas mandiri atau tutor sebaya 20% dikurangi kurang dari 50% Bimbingan dalam kelompok belajar Lebih dari 50% Pembelajaran ulang Persentase tidak tuntas Sama dengan 22 per 32 Dikalikan 100% Sama dengan 69% 16. Dalam menentukan jumlah alokasi waktu pada kompetensi dasar Busri selalu memperhatikan aspek-aspek di bawah ini kecuali A. Jumlah minggu efektif B. Jumlah dan kelulusan KD C. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD D. Tingkat kepentingan KD E. Jangka waktu penggunaan media Jawabannya adalah E. Jangka waktu penggunaan media Pembahasan Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menentukan alokasi waktu KD adalah 1. Jumlah minggu efektif 2. Jumlah dan kelulusan KD 3. Kedalaman dan tingkat kesulitan KD 4. Tingkat kepentingan atau urgensi KD 17. Perilaku yang dapat diukur untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi ajuan penilaian mata pelajaran adalah A. Kompetensi inti B. Standar kompetensi lulusan C. Indikator D. Standar isi E. Standar proses Jawabannya adalah C. Indikator Pembahasan Menurut standar proses dan peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Parmen Dignas Nomor 41 Tahun 2007 Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi ajuan penilaian mata pelajaran 18. Seorang guru aktif dalam pembinaan UKS dan pembinaan kepramukaan Ini berarti guru tersebut telah melaksanakan kompetensi A. Kompetensi pedagogik B. Kompetensi profesional C. Kompetensi manajerial D. Kompetensi sosial E. Kompetensi teknis Jawabannya adalah D. Kompetensi sosial 19. Perhatikan butir soal urayan berikut Sebutkan 3 buah gunung di Provinsi Jawa Tengah Butir soal tersebut A. Cukup bagus karena jumlah gunung yang ditanyakan sudah terukur B. Cukup bagus karena ditulis dengan bahasa yang mudah dimengerti C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan D. Jelek karena ditulis dalam kalimat yang sangat pendek E. Sangat bagus karena sudah mencakup pengetahuan yang luas Jawabannya adalah C. Jelek karena hanya mengukur tingkat berpikir rendah atau ranah ingatan Pembahasan Indikator mencerminkan mengukur tingkat berpikir rendah A. Lodge atau low order thinking skill C. Mengingat Sebutkan, tuliskan, gambarlah Mods atau medium order thinking skill C. Memahami, jelaskan, bedakan, identifikasi C. Menerapkan, tentukan, hitunglah hasil dari HOTS atau high order thinking skill C. Menganalisis atau sintesis Membandingkan C. Evaluasi, menyimpulkan C. Mencipta, membuat grafik hubungan, membuat diagram 20. Seorang guru mampu memfasilitasi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi Merupakan kompetensi guru dalam bidang A. Kompetensi pedagogik B. Kompetensi profesional C. Kompetensi manajerial D. Kompetensi sosial E. Kompetensi kepribadian Jawabannya adalah A. Kompetensi pedagogik Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Semangat pejuang P3K Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton